Kenalpot berong sitaan Polresta Pati disulap jadi Tugu Ikan Bandeng Belum lama ini telah beredar sebuah video di media sosial yang memperlihatkan ribuan kenalpot berong hasil dari Polresta Pati justru disulap menjadi sebuah Tugu Ikan Bandeng. Video itu dibagikan lewat akun Instagram Polresta Underskor Pati, yang memperlihatkan ribuan kenalpot berong hasil sitaan menjadi ikon baru di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada Jumat, 12 Januari 2024, lalu. Monumen Ikan Bandeng Pati tersebut dirakit dari 4031 kenalpot berong. Telah diketahui kalau Kabupaten Pati salah satu daerah yang terkenal dengan kekayaan pertanian dan perikanannya. Termasuk hasil perikanan dari ikan bandeng. Menurut Kasat Lantas Polresta Pati, Kompol Asfauri, mengatakan kalau monumen ikan bandeng dari kenalpot berong itu tidak sekedar menambah estetika kota saja. Melainkan mengandung pesan peringatan dan edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan kenalpot berong atau kenalpot bising, lantaran mengganggu kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas. Untuk memberikan pesan kepada masyarakat agar dalam mengemudikan kendaraan bermotornya utamanya kendaraan roda dua itu tidak menggunakan kenalpot berong, ujar Kompol Asfauri, dikutip dari akun Instagram Fakta, Indo, pada Senin, 14 Januari 2023. Monumen ikan bandeng tersebut berukuran dengan panjang 11,5 meter dan tinggi 2 meter. Di mana tugu itu terdiri dari 4031 kenalpot berong hasil dari Razia Sat Lantas Pati dalam empat bulan terakhir. Lebih lanjut menurut Asfauri, ia mengatakan kalau pembuatan tugu ikan bandeng yang terbuat dari kenalpot berong tersebut mendapatkan respon positif dari pemerintah Kabupaten Pati. Bahkan, penentuan lokasi juga dilakukan lewat koordinasi bersama pejabat Bupati Pati dan pejabat organisasi perangkat daerah terkait. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!